Kebakaran yang menghanguskan puluhan kios di pasar Kayu Jati Rawamangun, Jakarta Timur pagi tadi. Tidak ada korban jiwa namun kerugian diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Warga di sekitar pasar Kayu Jati Rawamangun, Jakarta Timur panik saat api melahap puluhan kios sekitar pukul 4 dini hari tadi. Banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat menyebar dan membesar. Sebanyak 15 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api akhirnya berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Namun petugas terus melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada titik api yang tersisa. Kebakaran diduga disebabkan oleh korsleting listrik dari salah satu kios. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Namun diduga kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Jen Helmi Sajangbati, Ainews melaporkan.